Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program LAPAS Melalui program nasional penertiban impor, cukai, dan ekspor bersekut tinggi di kawasan pesisir timur Sumatera, tepatnya di perairan Selat Malaga dan Batam, TNI dan Polri berkomitmen akan terus mendukung upaya bea dan cukai untuk menekan tindak pidana penyelundupan di perairan Indonesia Dengan sinergitas melalui kolaborasi antara Direktoral Jenderal B dan cukai bersama TNI dan Polri, tingkat penyelundupan di kawasan pesisir timur Sumatera, Selat Malaga dan perairan Kepulauan Riau berhasil ditekan Dengan program nasional penertiban impor, cukai, dan ekspor bersekut tinggi, persentase penyelundupan yang terjadi turun signifikan, misalnya untuk rokok turun dari 12% menjadi 7% Melalui kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati Kebatam, Kepulauan Riau, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Kapolri, Panglima TNI dan Caksa Agung, serta Ketua KPK RI pada Selasa 16 Januari 2019, ditargetkan angka penurunan mencapai 3% Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, mengatakan TNI akan terus mendukung tugas-tugas dirijen bea dan cukai untuk mengamankan setiap kegiatan ilegal yang terjadi Upaya ini bertujuan untuk memulihkan para importer beresiko tinggi agar kembali kepada kegiatan ilegal TNI melibatkan beberapa usur, diantaranya adalah dari Satuan Pemirayaan, termasuk dengan Anakan Laut dari Ahmad dan Santu, KRI, kita harus dibatkan untuk melaksanakan patrofi Permasalahan di lapangan ada, namun bisa kita laksanakan, diantaranya adalah Informasi yang diberikan kepada TNI akan terlalu posisinya bahwa Adanya indikasi melaksanakan penurunan wilayah perairan Indonesia Dan diperkuat dengan indikasi adanya kapal apabila lepas dari sah bandar dan lepas dari rumah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi M. Tito Karnavian mengatakan Target awal program PAIS-BT adalah penyelundupan melalui pelabuhan resmi Namun setelah dilakukan berbagai penangkapan, para penyelundup beralih ke pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus Tindakan ilegal ini umumnya tidak hanya berupa penyelundupan fisik Namun juga terjadi tindak penyelundupan administrasi Alhamdulillah, akhir tahun 2017, kita merupakan informasi bahwa itu dari peruangan Pagian basic time, target penyelundupan negara dan sektor Yang ada menikmati, itu di atas rastu sektornya Tapi ada dampaknya Pada kesempatan konferensi pers yang digelar di atas kapal MT Yosoa Hasil tegahan Dit Badan Cukai Kanwil khusus Kepri di Pelabuhan Batu Ampar, Batang Juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Badan Cukai, Kementerian Keuangan Dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nota kesepahaman ini berisikan tentang pengawasan lalu lintas barang dan sarana pengangkutan laut Pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar Serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Seorang mantan pegawai salon ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba, Polres Mataram Saat sedang asyik menghisap sabu di kamar kosnya Sementara pemilik sabu yang merupakan pacar dari tersangka Berhasil meloloskan diri saat mengetahui kedatangan aparat kepolisian Pelaku berinisial PH, 23 tahun warga Karang Kelog, Mataram Melantan karyawan sebuah salon dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba, Polres Mataram Saat sedang asyik berpesta sabu di kamar kosnya Bersama pacarnya yang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan Saat dilakukan penangkapan, pelaku PH di sebuah kamar kosnya Sempat membuang sisa sabu Sedangkan pacarnya yang berinisial EL kabur saat dilakukan penangkapan Pada kesempatan kemarin, berdasarkan informasi dari masyarakat Yang menurut jai dua pasangan ini di rumah kosnya Sehingga kita melakukan penangkapan Pada saat melakukan penangkapan, PR ini sedang memasumsi sabu Saat diintrogasi petugas, pelaku mengaku ia diajak oleh pacarnya yang baru ia kenali satu bulan yang lalu Dari hasil penggeledahan petugas di kamar tersangka Petugas menemukan satu poket sabu seberat 50 gram Satu korek gas, kompor sabu, satu buah tas, satu bendel pipet plastik, dan satu poket besar sabu sebagai barang bukti Terhadap perbuatannya tersangka diancam dengan Pasal 127 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman 7 tahun penjara Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan Kepolisian Resort Mataram menangkap Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Berinisial IKA, tersangka ditangkap melalui operasi tangkap tangan kasus pungutan liat Dana bantuan rehabilitasi masjid akibat bencana gempa di Lombok Tim Resmoh Polres Mataram kembali menangkap satu tersangka dalam kasus pungli Dana bantuan rehab masjid dampak gempa di Kabupaten Lombok Barat Pelaku berinisial IKA, yang merupakan Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Ditangkap di rumahnya dan menemukan uang diduga hasil pungli sebesar 55 juta rupiah Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan Pelaku BA yang dahulu dibekuk diperintahkan oleh pelaku IKA Untuk melakukan pungutan liar terhadap pengurus masjid terdampak gempa Yang penerima bantuan di tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Barat BA menyetorkan uang ini kepada IKA IKA merupakan Kepala Tata Usaha di Kementerian Agama Lombok Barat Kegiatan ini juga atas ide dan gagasan IKA IKA memerintahkan BA untuk melakukan pungutan liar Terhadap pengurus-pungurus masjid yang diberikan dana oleh pemerintah Selain itu, polisi mengamankan satu unit HP dan sebuah kwitansi yang diduga merupakan hasil transaksi pungli Dalam hasil penyelidikan, dari 58 masjid yang menerima bantuan dari pemerintah Kedua pelaku telah melakukan pungli di 16 masjid Di antaranya 4 di kecamatan Batu Layar, 4 di Gunung Sari, dan 5 di kecamatan Lingsar Dalam aksinya, BA juga melakukan pungutan liar atas nama pribadi Dan digunakan untuk keperluan pribadi Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap tersangka lainnya Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Daemon TV melaporkan Pemirsa, demikian serangkaian informasi dan berita yang dapat kami sajikan pada pagi hari ini Saya Nanda Ridlebi, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!